Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Oktober 2020 dan tema renungan serta saat teduh hari ini dengan judul Wanita Idaman. Wanita Idaman terdapat dalam Amsal Fasal ke-31 ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakep itu dikatakan lebih berharga dari permata. Pada ayat yang ke-30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami bersyukur bahwa kebenaran firman Allah memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, memberikan pertolongan bagaimana setiap anak-anak Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firmanmu. Secara khusus juga, firman Tuhan berbicara tentang wanita yang kami akan pelajari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan pria, Allah menciptakan wanita. Allah menciptakan pria dengan segala keunikan dan tanggung jawabnya. Dan Allah juga menciptakan wanita dengan segala keunikan dan tanggung jawabnya. Ada kelebihan sebagai seorang lelaki yang diangkat sebagai pemimpin. Namun ada kelebihan-kelebihan daripada pribadi seorang wanita yang tidak dimiliki oleh lelaki. Apa itu kelebihan daripada wanita yang tidak dimiliki oleh lelaki? Firman Tuhan jelas memberikan kepada kita gambaran dan kita juga terlahir semua yang laki-laki maupun wanita. Dari kandungan, yaitu kandungan seorang wanita. Terlahir dari kandungan, dari kandungan seorang wanita. Jadi wanita itu adalah pribadi yang dipercayai oleh Allah. Dititipkan oleh Tuhan untuk bisa menurunkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Wanita juga diberikan kelebihan, itu kemampuan ketelitian. Wanita lebih berpikir sebelum bertindak. Itu wanita. Dan wanita juga lebih pandai di dalam membaca ekspresi seseorang. Jadi waktu melihat bahaya itu, wanita itu lebih luar biasa. Wanita juga punya kemampuan meyakinkan, atau bahasa umumnya adalah kemampuan untuk merayu. Tapi jangan untuk yang negatif, harus yang positif. Wanita juga punya kemampuan di dalam penciuman. Menciumi bau, mencium wangi. Itu wanita punya kelebihan. Dan juga wanita dikatakan, itu punya kepandaian seperti yang dikatakan tadi, meyakinkan kepandaian berkomunikasi. Sebuah tulisan mengatakan, kalau wanita berbicara itu memakai lima nada bicara. Sementara wanita itu memakai tiga nada bicara. Jadi wanita itu diberikan kelimpahan, kelebihan yang ada. Wanita juga lebih kuat di dalam melawan infeksi. Tak kalah terluka, karena wanita memiliki darah putih yang lebih banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, dan wanita juga melihat warna itu lebih banyak daripada laki-laki. Silahkan Anda untuk menelitinya, Anda untuk cek Google. Sedemikian banyak kelebihan-kelebihan daripada wanita yang perlu dipertahankan. Sehingga wanita idaman itu, tak kalah seluruh kelebihan yang dijelaskan tadi itu, itu dipakai, dimaksimalkan dengan baik. Karena itu potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam diri seorang wanita. Namun kita sadar untuk menjadi pribadi wanita yang baik itu, dibutuhkan sebuah keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik, lalu kemudian melatih segala apa yang dimiliki sebagai sebuah kelebihan itu, menjadi semakin terasa, semakin baik, semakin bisa memberkati. Namun sesuatu karunia yang Tuhan beri, jika tidak dipakai, jika tidak dilatih, jika tidak terus digunakan untuk memberkati dirimu dan untuk orang lain, lama-lama bisa hilang. Jadi berkat karunia kepada seorang wanita itu bisa hilang. Tak kalah tidak dipakai, maka wanita yang seharusnya punya kemampuan manajerial yang baik, itu kemudian bisa menjadi konsumtif, bisa menjadi matre, bisa menjadi doyan belanja. Wanita juga, tak kalah dia kurang percaya diri, dia menjadi mudah dibohongi, dipuji-puji, dirayu-rayu, dia jatuh. Wanita juga punya kelemahan, kemudian menjadi suka terlalu cerewet, suka menginterogasi. Wanita juga punya kelemahan, suka main perasaan. Wanita juga punya kelemahan, suka gosip atau menggibah. Dan wanita juga punya kelemahan, yaitu piki, pemilih. Ini nggak suka, itu nggak suka, ini kotor, itu kotor, saya tidak terbiasa dengan kebiasaan itu. Itu kelemahan-kelemahan yang perlu dihadapi. Wanita juga punya kecerdungan, suka mengatur, suka memerintah. Saya tanya kepada anak asus saya, mama saya malah suka ngomong kasar, katanya. Jadi artinya, di dalam setiap kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap wanita, tak kalah kelebihan itu tidak digunakan dengan baik, tidak diasah, tidak diolah, tidak dilatih, tidak dikembangkan. Maka kemudian bisa seluruh kelebihan itu menjadi berbalik, menjadi kekurangan. Yang saya katakan tadi, kekurangan wanita dalam catatan dibaca atau di dalam kita amati di dalam keseharian. Ya doyan belanja, doyan shopping, gampang dibohongi. Karena suka dipuji, jadi gampang dibohongi. Dirayu oleh laki-laki jatuh. Wanita juga punya kecenderungan tidak tabah, tidak sabar, sehingga cerewet, suka menginterogasi. Main perasaan, suka bergosip, menggibah, pikir, memilih, mengatur, suka memerintah. Bahkan juga kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kesimpulannya, bagaimana menjadi wanita idaman agar setiap kelebihan yang dimiliki itu tetap terjaga, dan kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi dan itu dilakukan oleh banyak wanita, tidak kemudian ada di dalam diri para ibu-ibu dan wanita yang mendengarkan audio sabat seperjalanan ini. Di dalam ayat yang ke-30, Amsal 31, dikatakan apa? Istri yang takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Jadi hukumnya adalah, rumusannya adalah, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Di bagian sebelumnya dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Apakah kecantikan itu tidak penting pada bagian ini? Tidak. Namun, tatkala kecantikan dan kemolekan itu menjadi segala-galanya, lalu kemudian wanita lupa untuk mempercantik dan mempermolek kepribadiannya, untuk mempercantik dan mempermolek hati yang takut akan Allah, untuk mempercantik dan mempermolek kehidupan para wanita dengan kebiasaan-kebiasaan yang indah. Maka kemudian engkau menggeser untuk menjadi istri yang takut akan Tuhan itu menjadi terhilang. Hal kita mengatakan istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Saya suka istri yang cantik, para lelaki juga suka istri yang cantik. Namun, perlu dipahami. Wanita secantik-cantiknya pun, dia akan menjadi tua. Artinya, tatkala kemolekan dan cantik itu memudar, tatkala itu menjadi pesona yang engkau perjuangkan di atas segala-galanya, maka engkau berangkat dengan berjalannya waktu menjadi tidak menarik lagi. Tetapi kalau berbicara tentang karakter hati yang takut akan Allah, kebiasaan yang baik yang saya ceritakan tadi, yang saya gambarkan, saya jelaskan sebelumnya, itu engkau pertahankan. Kemudian tetap engkau juga menjaga kesehatan, menjaga kulit, menjaga rambut agar bersih, menjaga mulut agar tidak berbau, menjaga berpakaian agar pantas dan indah kelihatannya, itu tetap diperjuangkan. Namun, jangan diputar balik. Jangan kemolekan dan kecantikan lebih utama daripada hati yang takut akan Allah. Tempatkan hati yang takut akan Allah di atas segala-galanya. Dan setiap kelebihan yang dimiliki di dalam diri wanita, melahirkan kesabaran mentor yang baik, punya kepandaian di dalam berkomunikasi, punya kelebihan-kelebihan di dalam aspek lain, dipertahankan. Apa yang menjadi kekurangan, kita hindari. Jadilah wanita idaman. Dan para pria yang mendengarkan audio sahabat seperjalanan ini, latihlah kalau itu adalah adikmu, kalau itu adalah anak perempuanmu. Bimbing mereka dari semenjak kecil untuk menjadi wanita idaman. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hamba mau berdoa bagi yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, masalah, rintangan, dan problem di dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Hambamu berdoa ya Tuhan untuk para orang tua single parent, para janda yang harus membesarkan anak di dalam kesendirian, Tuhan berikan ketabahan hikmat kekuatanmu Tuhan, karena kami percaya sekalipun para ibu ini membimbing anak-anak di dalam kesendirian, Tuhan yang akan beserta, Tuhan akan menjamin, Tuhan akan menggantikan peran melebih suami yang mungkin meninggalkan ataupun meninggal dunia. Tuhan akan memberkati rumah tangga ini, anak-anaknya juga Tuhan pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan habis sandai, selamat beribadah, jadilah pria idaman dan para lelaki. Berbahagialah kalau engkau memiliki wanita ibadaman, yaitu hati yang takut akan Allah yang dipuji-puji. Shalom Tuhan berkati. Amin.